Assalamualaikum Sobat Fupul United, ringan amatiran, ala gua 3 gol, 3 poin, 1 kemenangan penting bagi Manchester United hadir di Old Trafford, Manchester United menghantam, membalas kekalahan di putaran pertama kemarin atas West Ham United menang dengan skor 3-0, bukan penampilan yang terbaik menurut gua, tapi Manchester United tampil efektif karena di babak pertama ya tempo sedang-sedang saja, Manchester United tampil kurang greget, namun tetap mampu mencetak 1 gol lini pertahanan dari Manchester United tampil sangat solid, sangat tangguh, di babak kedua ada perubahan yang dilakukan tempo lebih tinggi, permainan lebih cair, determinasi juga lebih bagus, lebih tajam Manchester United berhasil menambah 2 gol lagi dan kemenangan ini tentu saja membuat bahagia bagi gua secara ringan amatiran dan gua yakin juga sebagian besar fans Manchester United, kalau tidak seluruhnya ya ya Manchester United atau manager dari Manchester United ini Eric Terra mengatakan kalau masa depan terlihat cerah karena Manchester United menang 3-0 di kandang sendiri menghadapi West Ham gol dari Rasmussoilu dan juga 2 gol dari Alejandro Garnaccio pembantu Manchester United untuk bisa mengatasi The Hammers atau ya West Ham United dan ini membukukan 3 kemenangan di 7 hari wow, 3 kemenangan di 7 hari di semua kompetisi langsung aja seperti biasa ada konferensi pers ya dari Eric Ten Hag, ini dilakukan kepada MUTV, BBC, Sky Sports dan beberapa media lainnya dan gua ambil sumbernya dari manunited.com ya membangun blog katakanlah demikian seperti yang saya katakan sebelumnya karena kalau kita tidak membangun di hari Kamis kalau kita tidak memenangkan hari ini pertandingan yang tentu saja akan berarti tidak akan berarti apa-apa artinya bahwa kemenangan yang dimaksudkan oleh Eric Ten Hag ini adalah kemenangan di hari Ahad ini menghadapi WSM United itu sebenarnya sudah dibangun kemarin hari Kamis ketika Manchester United menang menghadapi Wolves sepakat gua, karena kemenangan itu bukan hanya 3 poin saja tapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan juga atmosfer positif bagi squad Manchester United itu sendiri kita memiliki tantangan kita sebelumnya jadi saya harus memuji tim ya dari bagaimana mereka bermain tentu saja ancaman tetap besar dan lini depan ini melakukan tugasnya dan seperti Anda lihat ya bagaimana speed, tempo, intuisi, kreasi mereka bisa tampil dengan bagus dan mereka bisa mencetakkan gol kalau kita ini melakukan secara bersama-sama ini merupakan hal yang sulit ya bagi tim lawan untuk bisa bertahan dari serangan-serangan kita lalu juga tentang performa dari Rasmus Hoylun Eric Tenah mengatakan Anda bisa lihat kepercayaan dirinya meningkat dia juga bisa bermain dengan lebih baik dengan bola dia merupakan seorang target dia juga bisa menjadi penghubung dia bisa mendapatkan dirinya di dalam kotak penalti setiap waktu ini tentang kebersamaan dari 3 pemain di depan Hoylun, Garnaccio, dan juga Rasi dan tentu saja di lini selanjutnya ada pemain seperti Bruno Fernandes yang melayani mereka lalu Anda juga memiliki Kobe Maino, Kasimiro, dan tentu saja fullback back sayap ya yang terus berkontribusi ke dalam hal tersebut dan Anda bisa melihat hari ini mereka merupakan ancaman ketika mereka melakukannya lalu ya untuk selanjutnya Eric Tenah mengatakan kalau orang-orang harus melihat di mana posisi kita saat ini atau siapa kita kita adalah Manchester United dan kita masih membangun sebuah tim kita ini mendapatkan para pemain kembali lagi dan ini tentu saja akan membantu kita tapi kita ini sedang membangun sebuah tim kita mendatangkan pemain-pemain muda kita memberikan pemain-pemain muda juga kesempatan seperti Rasmus Hoilun, Garnaccio, dan juga Kobe Maino ini merupakan proses yang akan naik dan juga turun ini harus disadari oleh fans ya proses itu ada naik ada turunnya tidak semuanya itu naik terus pingin enak-enaknya aja wah gampang banget kok jadi fans tim yang didukung menang terus tapi justru ujian juga sih ketika tim ini tidak bagus ya sedang tidak stabil dimana posisi fans kalau sekali lagi kalau hanya ingin enak-enaknya saja hanya meraih kemenangan angkat-angkat trofi saja melihat timnya seperti itu ya semua juga bisa gitu loh tapi kita harus mengetahui hal tersebut ya kalau sebenarnya ini sedang membangun tim ini dan juga kita memiliki pemain-pemain yang berpengalaman seperti Rafael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw dan mereka akan membantu para pemain muda tersebut ya untuk bisa lebih berkembang lagi mengenai memainkan Garnacur di lini kanan elektronah mengatakan kalau dia sangat happy karena ada beberapa waktu kita juga harus terbiasa dengan posisi ini karena dia lebih memilih hal tersebut daripada dia bermain di sebelah kiri jadi Garnacur lebih enjoy kalau bermain di sayap kanan ternyata sekarang dia bermain di kanan dia memiliki kebebasan dan juga bagaimana dia bisa main ya tampil cair ya di pertandingan ketika dia bisa mendapatkan ruangan-ruangan kita tahu dia ini sangat bagus di dalam penyerangan dribbling dan juga menciptakan peluang dia bisa menjadi direct ya ataupun langsung tapi dia juga bisa mengamankan bola jadi saya sangat terpukau dengan penampilannya dan saya juga sangat terpukau kalau ya walaupun ini merupakan 3 pertandingan di 7 hari terakhir dia tetap memiliki performa yang bagus ini yang saya maksud sebagai apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemain Manchester United dan juga jangan lupa di belakang hal tersebut semuanya ini juga menyerang juga bagaimana fullback kita terlibat di dalamnya Kobe Maino juga ada di sana Kasimiro ada di sana dia memenangkan bola di dalam goal pertama ya ada Kasimiro ya kan yang memenangkan bola dan bola jatuh di Rasmussoilun itu juga penting sepakat gue mungkin banyak yang tidak memperhatikan tapi itu juga merupakan poin penting dari goal pertama Manchester United yang diciptakan oleh Rasmussoilun jangan lupa goal pertama di pertandingan tadi itu sangat penting dan juga di counter pressing dia juga membantu Rasmussoilun untuk menciptakan goal tersebut dan mengenai situasi dengan siapa tadi Lisandro Martinez tentu saja ya bagaimana Lisandro Martinez tadi ada gangguan di sana Erick Tenhach ada pernyataan kalau ya saya juga khawatir sebagaimana fans-fans lainnya juga ya semua orang mengetahui kenapa saya membawanya bermain dia membawa apa namanya karakter pemenang dan dia merupakan salah seorang pemain sepak bola yang sangat fantastis pemain belakang yang sangat luar biasa dengan bola dan juga merupakan hal yang penting di pertandingan kami tapi masih belum ada kabar tentu saja karena ya Erick Tenhach mengatakan kalau kita sekarang hanya bisa berdoa saja ini sepertinya buruk kita harus menanti dan kita harus membuat diagnosa yang tepat di momentum seperti ini kita sangat sedih mudah-mudahan ini tidak buruk tapi kita hanya bisa berdoa ini juga sepertinya ya bisa jadi dia harus absen lagi di beberapa pertandingan karena cedera ditambahkan kalau ini sepertinya tidak terlihat bagus ini juga sangat buruk untuk dirinya dan juga buruk untuk tim disayangkan apa yang terjadi tentu saja ada perdebatan disana kenapa kok tidak diganti dulu ketika langsung ditarik begitu karena gue bukannya mau membela tapi situasi di atas lapangan kan bisa bermacam-macam bisa jadi memang sang pemain mengatakan tidak apa-apa sehingga dia tetap dimainkan walaupun sudah ada benturan dengan koval pada saat itu di lututnya lutut tentu saja bukan hal yang mudah ketika ada cedera disana ya mudah-mudahan sih menurut gue Lisandro Martinez bisa kembali namun secara ringan amatiran gue berasumsi ataupun memperkirakan besar kemungkinan ketika pertandingan selanjutnya kalau tidak salah menghadapi Aston Villa Lisandro Martinez akan absen dan bisa jadi akan absen juga di beberapa pertandingan ke depan dan menurut gue jauh lebih penting untuk tidak terburu-buru tergesa-gesa ya untuk memainkan Lisandro Martinez kalau memang pemulihannya itu belum maksimal karena apa kalau terlalu tergesa-gesa justru di masa jangka menengah ataupun jangka panjang ini yang bisa sangat terancam kalau dia cedera sangat parah sekali terutama lutut karena setau gue atlet sepak bola biasanya kalau sudah lututnya kena parah permainannya secara otomatis juga akan menurut dan ini yang gue harapkan tidak terjadi di seorang Lisandro Martinez yang memang perannya sangat krusial di lini belakang Manchester United bukan hanya ketika bertahan tapi juga ketika build up membangun serangan kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United bisa drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like soal subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you